Halo viewers, this is Nona J gimana kabarnya kalian? semoga sehat-sehat terus ya anyway, di masa pandemi ini pasti banyak banget yang dirumah ajar dan kayak bosen gitu gak sih? ada yang baca buku belajar ya maybe tapi most of you pasti banyak yang nonton film, variety show drama koreala di video kali ini, aku punya beberapa rekomendasi tentang film animasi yang worth watching let's get started nomor 10 ada The Lorax Dr. Seuss The Lorax itu film 2012 jadi disitu ceritanya ada cowok namanya Ted which is yang siswa tersekson terus ada cewek namanya Audrey dan itu yang siswa nah intinya, mereka itu hidup di sebuah kota namanya The Neatville Neatville kayaknya Neatville gak sih maksudnya dan itu kayak udah di mana kotanya itu semua itu artificial, gak ada pohon gak ada tanah dan bahkan oksigen itu mereka bayar dulu beli terus nah si Audrey ini suka banget sama pohon beneran nah terus si Tednya itu kepingin ngasih Audrey si pohonnya itu nah dia penasaran dong nyari di mana dia nanya tuh sama si Mbah He atau alias penanaknya his grandma kayak nyari di mana sih terus ya sih anaknya bilang oh udah gak ada tapi kalau kamu mau tahu banyak aja sama seorang bernama The Wanseller nah of course perjalananya gak udah gini-gini-gini terus Wanseller cerita gitu-gitu-gitu akhirnya si Wanseller itu memberikan satu benih pohonnya tuh namanya Truvula trees entah gimana aku gak mau banyak spoiler pokoknya disitu bagus beneran menunjukkan kalau misal kita tuh gak ngerawat dunia kita lingkungan kita ya kita gak tahu mungkin berapa puluh tahun ke depan buat bernafas aja bayar itu kan so silly gitu loh next Despeakable Me Despeakable Me tapi kan ada tiga ya Despeakable Me I prefer Despeakable Me satu Despeakable Me ini film tahun 2010 menceritakan tentang ya penjahat namanya Gru dia kepingin nyuri bulan kayak mungkin lomba-lombaan sama penjahat satunya untuk kayak siapa sih penjahat paling hebat dengan mereka berusaha kayak menunjukkan kehidupannya dengan yuri bulan gitu loh nah terus si Gru ini ketemu sama tiga anak pantai asuhan Margo, Edith, and Agnes nah terus edika pesaudara ini intinya jualan kukil lah jadi mereka diadopsi sama Gru karena Gru melelfaatkan mereka untuk bisa masuk ke rumahnya si penjahat satunya dan si Gru kemudian bisa menyelinap dan mencuri si alat pengejar bulannya jadi disitu terlihat sangat unyu mungkin bisa ada Gru yang males untuk memperhatikan si tiga anak adopsinya ini kayak lama-kelamaan sayang gitu but it's good next Frozen Frozen ini film tahun 2013 Frozen ini ceritanya tentang keadaan namanya yang satu Elsa dan juga anak-anak si Elsa ini punya power sebutukan kekuatan yang intinya dia itu sebenernya belum bisa mengendalikan yaitu mengenungin salju beauty 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 itulah dia takut that it will harm others suatu hari itu pernah waktu dia kecil pernah ngelakain adiknya tetapi untungnya adiknya sembuh sih akhirnya orang-orang yang memutuskan tuh udahlah dirahasi enaknya nih kekuatannya jadi udah sebenernya itu kayak Elsa jadi introvert di kamar aja gak mau main lagi sama Anna padahal dulu kayak kayak deket banget and then one day the king and queen bapak ibunya meninggal terus kayak si Elsa harus jadi rato terus dia ketauan lah intinya terus kayak dia kabur pokoknya semuanya itu jadi kayak berantakan rumit gitu anyway you should watch because apalagi buat kalian yang punya saudara dan deket sama kakak kalian atau adik kalian anyway next Ice Age Ice Age ini film tahun 2002 Ice Age ini juga ada empat ya tapi jujur paling legend itu yang pertama Ice Age ini ditanya ada mamut Manny dan sahabatnya Sid dia tuh bener apa sih kukang kayaknya bukan kukang gak tau lah intinya terus intinya mereka gak sengaja nemu seorang wanita manusia yang udah sekarat bawa bayinya terus si wanita itu nitipin lah bayinya ke si Nanny mamut ini terus ya intinya mereka tuh mau ngembalikan si bayinya itulah ya dengan jalan yang berli kaliku itu menurutku agak menyedihkan awalnya ya karena ibunya meninggal tapi ya menurutku itu paling legend Ice Age satu itu next Brave Brave ini film tahun 2012 cintain tentang seorang putri putri ini dia sukanya berkuda sukanya main panahan gitu tapi ibunya itu kan ratu ibunya itu kayak kepengen ngelatih kamu tuh itu berperilaku kayak putri pokoknya ibunya ngelewet jangan beneran kayak mamah-mamah yang ngelewetin anak perempuannya lah intinya gitu putri ini namanya Merida Merida bintinya itu Merida sebel saking sebelnya sama ibunya soalnya ibunya kayak berusahaan jodohin juga si anaknya terus dia kayak cari cara supaya ibunya tuh gak gak jadi jodohin nah bagaimana gitu aku lupa pokoknya ini dia menemukan sebuah tempat rumah penyihir yang dimana dia disitu dikasih ramuan sudah diminumin ke ibunya dan ibunya waktu minum itu ternyata pokoknya gak mau spoiler pokoknya ini sangat-sangat worth to watch dan aku gak pernah gak nangis nonton ini kayak antara ibu dan anak tuh next Shrek tapi Shreknya bukan yang pertama malah Shrek yang kedua film tahun 2004 nah Shrek yang kedua ini menceritakan tentang ya si Shrek sama si Fiona itu udah nikah ya Fiona itu kan masih punya orang tua lah ya terus si orang tuanya itu mengundang Shrek sama Fiona untuk ayo pulang ke rumah kenalin lah sama suaminya yang baru nah waktu mereka pulang itu kayak orang tuanya kaget loh kenapa dua-duanya ogre ya intinya mereka berdua kayak cacok lalalala gitu terus niya Shrek mencari ramuan supaya they live happily ever after emang lah si ramuannya itu merubah wujudnya menjadi manusia dan begitu Shrek yang minum yang kena tuh juga si true love nya itu which is si Fiona jadi kayak mereka berdua jadi manusia ini intinya gak mulus lah definitely should watch aku suka banget sama Shrek yang kedua ini ceritanya bagus soundtracknya bagus next how to train your dragon nah aku ini lebih suka yang kedua daripada pertama yang kedua ini meneritain intinya hiccup dia menemukan sarang naga-naga yang lain dan ternyata pengen disitu dia ketang sama ibunya disitu aku sukanya di httyd2 ini night fury beneran sangat teruji kesetiaannya sama si hiccup dia beneran sayang sama hiccup sangatlah setia next kimino nawa atau your name disini kimino nawa itu film anime tahun tahun 2016 kita ingin tentang Mitsuha gadis cewek SMA pokoknya gak betah sama kehidupan sehari-harinya mungkin bosen atau gimana dia berdoa semoga berubah jadi cowok aja ingin tinggal di Tokyo aja intinya dia itu switch body sama salah satu cowok di Tokyo namanya Taki switch body nya itu rohnya ketuker mereka tuh mikir itu tuh mimpi ternyata ya emang beneran kayak bobok besoknya lagi balik lagi bobok besoknya nuker lagi kayak gitu ada bukan plotis sih misteri somethingnya agak wow aku gak akan ngomong itu apa for me ini ceritanya unik Aladdin and the king of thieves jadi ini sequelnya film Aladdin Disney yang ketiga ceritanya tuh Aladdin sama Jasmine mau nikah terus intinya pernikahannya dirusakin semacam ada tamu yang tak diundang yaitu semacam 40 penyamun bukan sininya penjahat-penjahat nah ternyata itu diketuai leadernya itu adalah bapaknya si Aladdin what? what? disini tuh yang bagus tuh beneran musiknya musiknya itu kan bentuknya kayak marching band gitu kan ya ceritanya bagus lucu dan jini as always funny ini yang paling epic tuh di jini ini sih thumbs up two thumbs up next dan yang pertama adalah Koko Apakah kalian ada yang sependapat sama aku? karena aku tuh suka banget sama Koko Koko tuh bikin nangis iya seneng iya lagunya bagus iya Koko ini film animasi tahun 2017 intinya nyatain tentang Miguel Miguel itu seorang anak cowok di keluarga besarnya nah keluarganya ini sangat melarang adanya musik turun-temurun dari neneknya gak salah kalau lupa nenek buyutnya papa ini itu sangat gak suka sama musik karena dia ditinggalin oleh suaminya karena si suaminya itu memilih musik katanya gitu terus padahal si Miguel ini tuh suka banget sama musik pengen jadi musisi Miguel ini ngefans sama seseorang artis tapi dia udah meninggal namanya Ernesto Ernesto de la Cruz terus intinya kayak gitarnya si Ernesto de la Cruz ini khas gitu lah ini kayak dia punya gitar sendiri terus kalau gak salah dia gak sengaja nemu foto jadi itu di fotonya buyutnya ini aku lupa nenek buyutnya apa-apa sebetulnya sih nenek ya tapi kayak nenek buyut nenek buyutnya ini terus sama kakek buyutnya nah kakek buyutnya tuh kepalanya udah di robek gitu loh maksudnya fotonya tuh bagian kepala udah di robek nah cuma keliatan dia bawa gitar terus dia notice it ternyata gitarnya itu seperti punya gitarnya Ernesto de la Cruz so which mean gitarnya Ernesto de la Cruz itu punya gitarnya kakek buyutnya berarti yang ada di dalam otaknya koko adalah kakek buyutku berarti adalah Ernesto de la Cruz is that right? i don't know terus ada suatu terjadi dia kayak tiba-tiba masuk ke alamnya orang yang udah mati and then he finds the truth pokoknya it's definitely 10 out of 10 you should watch walaupun masih banyak film animasi lain yang bagus aku gak tau kalian gimana kalo kalian punya opini yang lain atau punya rekomendasi yang lain komen di bawah oke supaya aku tau dan mungkin aku bisa explore film animasi lainnya that's it kalo kalian suka sama videoku jangan lupa klik like dan juga subscribe dan juga komen di bawah kalo kalian punya ide untuk video-video selanjutnya atau kalian pengen aku merekomendasiin jenre yang lain atau gimana lah oke see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax